Hasil lengkap Liga Champion Asia 2 match day kedua Dari grup A, Rapsan kalah 0-1 dari Al-Wakrah Pertandingan Traktor lawan Mohun Bagan ditunda karena masalah keamanan Hasil dari grup B, Altin Asir kalah 0-1 dari Al-Koldia Al-Tawon kalah 1-2 dari Al-Kua Dari grup C, Serjah imbang 2 sama dengan Al-Wehdad Sepahan taklukan Istiqlal dengan skor 4-0 Dari grup D, Nasab menang 2-1 atas Sabab Al-Ahli Al-Hussein menang 2-1 atas Al-Kuwait Dari grup E, Kaya Ilo-Ilo kalah 1-4 dari Sydney Eastern kalah 2-3 dari Sanfris Hiroshima Dari grup F, Sejiang menang 1-0 atas Persi Bandung Port FC lawan Lion City ditunda karena banjir Dari grup G, Tampines Roper menang 3-1 atas Le Mans Nadine imbang 0-0 dengan Bangkok United Dan dari grup H, Jeonbuk menang 4-1 atas Muangtong United Selangor FC menang 1-0 atas Cebu Kelasemen Liga Champion Asia 2 terbaru hari ini Dari grup A, Traktor dan Al-Wakrah ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan 3 poin Di grup B, Al-Kuwa ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 6 poin Di kelasemen grup C, Al-Wahdat dan Al-Sarjah ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan koleksi 4 poin Di kelasemen grup D, Nasab ada di peringkat ke-1 dengan 4 poin Di kelasemen grup E, Sydney FC dan Sanfris Hiroshima ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan koleksi 6 poin Di kelasemen grup F, Versi Bandung sementara ini ada di peringkat ke-4 dengan poin 0 Di kelasemen grup G, Bangkok United dan Namdin ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan koleksi 4 poin Dan di kelasemen grup H, Jeonbuk Hyundai ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 6 poin Jadwal pertandingan Persib di matchday ke-3 akan bertemu dengan Lion City di hari Kamis 24 Oktober jam 7 malam Laga tersebut akan ditayangkan oleh RCTI Dan ini dia jadwal lengkap pertandingan matchday ke-3 yang akan dihelat mulai tanggal 22 Oktober Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!